Pembahasan selanjutnya mengenai produk jasa penggadaian Yaitu yang pertama memberikan pinjaman dengan dasar hukum gadai Pihak penggadaian mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang berat oleh pihak menerima pinjaman Jadi syaratnya itu adalah hukum gadai Yang kedua penaksiran nilai barang Perusahaan penggadaian memiliki alat penaksir yang dapat menaksir nilai barang yang akan digadaikan Contohnya berlian, emas, dan lain-lain Lalu ada yang namanya penitipan barang Perusahaan penggadaian menawarkan penitipan barang Jangka waktu penitipan barang 2 minggu sampai 1 tahun Dan dapat diperpanjang dengan cara datang langsung ke penggadaian Dan mengisi formulir permohonan penitipan Lalu penyimpanan barang Perum penggadaian dapat menyelenggarakan jasa ini Karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai Selanjutnya ada yang namanya pasar modal Untuk lembaga keuangan selain bank ada yang namanya pasar modal Pasar modal ini merupakan pasar keuangan yang menawarkan perdagangan saham dan pasar untuk dana-dana jangka panjang Pasar modal ini disebut dengan pasar konkret Karena adanya transaksi jual-beli Pasar modal Indonesia masih relatif baru apabila dibandingkan dengan negara-negara maju Namun seiring perkembangannya Maka pasar modal yang ada di Indonesia pada saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat Tujuan pasar modal yang pertama untuk memenuhi kebutuhan yang akan dana yang sifatnya jangka pendek Lalu memenuhi kebutuhan akan likuiditas yaitu dana yang mudah didapatkan Dan memenuhi kebutuhan akan modal kerja Instrumen di dalam pasar modal Ada berbagai macam instrumen dalam pasar modal Dengan banyaknya instrumen dalam pasar modal tersebut Maka akan membuat investor menjadi banyak pilihan Ada pun macam-macam instrumen pasar modal yang ditawarkan meliputi sebagai berikut 1. Sertifikat Bank Indonesia 2. Sertifikat Deposito 3. Surat Berharga Pasar Ruang 4. Banker Acceptance 5. Commercial Papers 6. Virgin Exchange Market 7. Interbank Call Money 8. Treasure Bills 9. Repurchase Agreement Itulah 9 instrumen di dalam pasar modal Lalu ada beberapa macam produk pasar modal Yang pertama ada yang namanya reksadana Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana Dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi Lalu ada saham Saham ini merupakan suatu tanda penyertaan atau bentuk kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan Selanjutnya yang ketiga yaitu saham preference Saham preference ini merupakan penggabungan saham biasa dengan obligasi Lalu ada yang namanya obligasi Obligasi merupakan surat berharga yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman Surat hutang ya Ado atau selanjutnya bisa disebut dengan waran ya Waran merupakan suatu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan Dan ada ritisu Ritisu merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh pihak emiten Selanjutnya untuk lembaga keuangan bukan bank Yang ketiga ada yang namanya sewa guna usaha atau biasa disebut leasing Leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh pihak nasabah Ada pun yang dimaksud pembiayaan disini yaitu nasabah yang membutuhkan barang-barang modal seperti pelatan kantor, inventaris kantor dengan cara sewa atau dibeli secara kredit kepada perusahaan leasing Pihak-pihak yang terlibat di dalam leasing Yang pertama ada yang namanya leasor Leasor ini merupakan pihak yang memberikan pelayanan jasa pembiayaan kepada pihak leasing atau penerima jasa tersebut dalam bentuk barang modal Selanjutnya disebut dengan lease Lease ini merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal Lalu ada yang namanya pemasok atau supplier Ini merupakan pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada pihak lease Dengan jenis pembiayaan secara tunai oleh leasor Maksudnya pemasok ini adalah yang punya barang Kalau misalkan dicontohkan misalkan perusahaan atau lease-nya yang membutuhkan barang modal ini butuh motor Maka dia menghubungi pihak leasor Mengatakan bahwa dia butuh motor Nah nanti leasor ini bisa menghubungi pihak dealer Daler motor untuk menyentok barang Dibeli secara tunai oleh leasor dan diberikan kepada lease Atau perusahaan yang membutuhkan barang modal tersebut Lalu ada yang namanya bank atau kreditor Dalam hal ini, dalam satu perjanjian kontrak leasing Pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut Namun pihak bank memegang penelan dalam hal penyediaan dana kepada leasor Terutama dalam mekanisme deferred lease Dimana sumber dana dan pembiayaan leasor diperoleh melalui kredit bank Jadi misalkan leasor dalam pemenuhan kebutuhan barang modal si lease ini Tidak cukup ya dananya itu bisa pinjam ke bank Dalam skema deferred lease seperti itu Jadi bank ini menyupport dana kepada leasor Nanti leasor beli barang ke pemasok secara tunai Nanti barangnya akan diberikan kepada lease Lease akan bayar ke leasor secara kredit Seperti itu mekanismenya Lalu di dalam perjanjian leasing Perjanjian dalam leasing ini disebut dengan lease agreement Perjanjian ini berisi kontrak kerja antara kedua belah pihak Antara leasor dan lease Ada pun isi kontrak yang dibuat secara umum memuat hal-hal sebagai berikut Jelas ada nama dan alamat lease Ada jenis barang modal yang diinginkan Ada nilai barang yang dilisingkan Ada syarat-syarat pembayarannya Ada biaya yang dikenakan Lalu ada sanksi-sanksi apabila pihak lease, ingkar janji, dan lain-lain Selain itu di dalam leasing juga Kita perlu tahu ada biaya-biaya yang dikeluarkan Yang pertama ada yang namanya biaya administrasi yang besarnya itu per tahun Ada biaya material untuk sahnya perjanjian Ada biaya bunga Ada juga premi asuransi Jadi wajib di dalam perjanjian leasing ada premi asuransinya Dan semua biaya-biaya tersebut ini harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh si lease Ditanggung oleh lease Lalu sanksi-sanksi di dalam kerjasama leasing Ada yang namanya ditegur Jadi pertama jika memang si lease ini tidak bisa menepati janji atau mulut dalam pembayarannya ini mendapat teguran Lalu setelah itu jika teguran diabaikan maka akan diberikan teguran tertulis Jika diabaikan juga nanti dikenakan denda sesuai perjanjian Misalkan jatuh tempoh tanggal 1 setiap bulan Januari Ternyata sudah sampai bulan Februari sampai Maret juga belum dibayar juga nih Lagiannya itu nanti bisa kena denda Ada yang terakhir yaitu penyitaan barang yang dipegang oleh lease Kalau sudah tidak diabaikan Tidak dihiraukan juga Diabaikan Maka nanti barang modalnya bisa ditarik oleh leaseor Yang sudah digunakan oleh lease Seperti itu Sanksi-sanksi yang ada di dalam leasing Demikian bagian pertama dalam pembahasan lembaga keuangan Kita sudah sampai di lembaga keuangan non-bank yang ketiga yaitu leasing Terima kasih atas perhatiannya Silakan subscribe channel ini jika memang bermanfaat Penjelasan yang sudah diuraikan Agar channel ini terus berkembang Sampai ketemu di pembahasan berikutnya Untuk lembaga keuangan non-bank yang keempat hingga yang ke-delapan Untuk pembahasan kali ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan salam sejahtera